Kubu Prabowo-Hatta menyiapkan berbagai langkah hukum terkait pelaksanaan Pilpres. Namun, Avokat Todung Mulia Lubis menilai dugaan kecurangan masif sulit untuk dibuktikan. Usai penetapan hasil pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, Kubu Prabowo-Hatta memiliki waktu 3x24 jam untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kini mereka menyiapkan berbagai langkah, termasuk membentuk panitia khusus di DPR. Langkah-langkah politik ini bisa nanti berujung kepada pembentukan pansus, pansus Pilpres. Itu hal yang sederhana dan itu konstitusional, artinya boleh diambil langkah seperti itu. Kemudian langkah hukum yang akan kita ambil adalah kita akan ke MK, mengingat bahwa KPU sudah ketuk palu terhadap rekap, rekapitulasi, dan kedua beberapa temuan kami terhadap terkait kecurangan di beberapa daerah yang melibatkan para penyelenggara pemilu dan juga melibatkan penguasa daerah. Terlepas dari hasil Pilpres, pihak Prabowo-Hatta juga berencana mendesak bahwa Selu menyelesaikan laporan mereka tentang dugaan kecurangan di sekitar 52.000 tempat pemungutan suara. Permasalahan ya saudara-saudara, bukan permasalahan kami yakin ini bisa memenangkan Pak Prabowo. Bukan ke situ. Yang paling penting sekarang adalah kita berbicara sekali, berkali-kali saya katakan kita mengangkut pada proses. Advokat Todung Mulya Lubis menganggap dugaan kecurangan masif oleh tim Prabowo-Hatta sulit dibuktikan. Kemungkinan untuk baju ke MK itu masih ada, tapi secara logika ketika gap itu 8 juta suara, membuktikan suara yang masif, sistemik, dan tersebut untuk 8 juta suara, dia menyatakan suara yang kebulan, itu tidak gampang. Pengalaman saya menangani kasus Pilkada di MK, kalau seribu atau dua ribu suara, itu masih mungkin. Kalau ada kecurangan di 1-2 TPS atau 1-2 K4, itu masih mungkin. Tapi 8 juta, bukanlah kata-kata, itu kata-kata besar, kata-kata besar. Terlepas dari penarikan diri Prabowo-Hatta, Todung menilai penetapan kemenangan Joko Widodo dan Yusuf kalah telasa. Sebelum KPU menetapkan hasil Pilpres, Capres Prabowo-Subianto menuding rekapitulasi KPU cacat hukum dan ia menolak pelaksanaan Pilpres. KPU tetap melanjutkan rekapitulasi. Hasilnya Prabowo-Hatta mendapat 62.576.444 atau 46,85 persen suara. Sedangkan Joko Widodo dan Yusuf kalah sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019. Tim Liputan melaporkan untuk NET.